hai 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 ketemu lagi bersama Bang Reza hehehe Oke di video kali ini ini sesuai dengan permintaan subscriber abang Bang tolong dong buatin tutorial makanan Indonesia katanya gitu nah jadi di video kali ini abang coba ngajarin kalian gimana caranya menggambar telepon mungkin ada beberapa kalian yang udah ngeliat postingan abang di Instagram ya ya gimana menurut kalian hasilnya ya kalau kalian suka monggo yuk silahkan diikuti tutorialnya ini abang udah masukin objeknya si telepon yaitu ya ini abang cari dari Pinterest nanti linknya abang bagiin bisa kalian download sendiri eh memetrus ini mulai buat ini baru ya buat layer baru untuk sketsanya kalian bisa menggunakan brush brush yang apa aja yang biasa kalian gunakan untuk sketsa eh kalau abang sih memang udah dari dulu ya dari kalau 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 kalian perhatiin abang tuh nggak terlalu suka dengan sketsa yang rapih ini agak ngasal aja karena pada akhirnya nanti ini dihapus gitu jadi nggak usah terlalu rapih lah kalau kalian suka yang rapi terus ada gabi di gambar kalian ada garis pinggirnya gitu ya monggo silahkan dibuat sesuai dengan ya kreativitas kalian lah gitu ya terus ini kita buat layer baru ini untuk paletnya untuk warna of course warna ke palet kalian bisa menggunakan brush apa bisa tebak Nah kalau kalian udah tahu kalau udah biasa pasti tahu lah ya menggunakan apa untuk si paletnya urutan-urutannya juga pasti mungkin kalau yang anak lama ya yang udah udah lama ngikutin channel abang pasti tahu lah tahu banget lah urutan-urutannya kalau pelet itu di atas si kertas ini abang belum masukin ininya ya belum masukin kertas ini lupa sanggin semangatnya untuk kasih kasih atau ngebuat video nih untuk kalian gitu jadi lupa untuk masukin kertasnya padahal harusnya itu duluan tekstur kertasnya Oh ya tekstur kertasnya bisa kalian download ya linknya ada di deskripsi 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 apa sih tuh kan beribet deskripsi hahaha pokoknya di 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 bawah deh lihat aja di deskripsi ini abang pakai backgroundnya bukan putih ya abang pilih warna coklat kenapa bang warna coklat karena menurut abang selain abang suka warnanya terus untuk kayak untuk highlight di warna-warna putih gitu lebih kelihatan ya karena kan ada kayak beberapa objek ya yang pinggirannya putih atau tengahnya putih atau apalah gitu jadi kalau misalnya backgroundnya putih itu enggak kelihatan sayang banget kan objeknya jadi kalau warna coklat itu udah-udah paling bagus sih menurut abang karena dulu pernah abang coba warna abu-abu itu kayak enggak bagus gitu hasilnya pernah coba warna hitam apalagi gitu si sketsanya malah nggak kelihatan kan bisa pakai warna putih bang sketsanya ya monggo kalau kalian mau coba ya silahkan gitu ya oke ini langsung buat layer baru warna objek ingat sketsanya itu di atas warna objek ya urutan-urutannya diperhatiin kalau kalian bingung di ini in aja di pause oh ya warnanya tadi bisa kalian lihat ya itu ada abang lingkarin dari warnanya bisa kalian catat terus kalian masukin pakai kode warnanya itu kalau mau sama warnanya kalau kalian mau lebih gelap lagi ya pilih cari-cari sendiri aja mulai untuk berkreasi lah gitu ya intinya nih ini abang udah mulai kayak apa tuh nyari-nyari warna ini warna terlihat warna gelap ya kan terus abang cari langsung masukin ke paletnya ini ini masih belum sadar nih abang belum belum sadar kalau belum dimasukin teksturnya nah oh iya kok beda nah ini baru pernah baru baru dimulai masukin tekstur kartasnya untuk kalian jangan lupa lu ya jangan lupa masukin teksturnya terus ubah ukurannya sesuai dengan selera kalian mau besar mau kecil teksturnya bebas kalau abang ini abang perbesar sekitar 108 eh enggak 180 juga sih eh berapa ya 150 130 itu yang nomor 2 ya yang water color kalian bisa download linknya ada di deskripsi description box Oke kalau udah masuk kertasnya ya ini masih proses nah ini ini abang perbesar kalau nggak salahnya perbesar sekitar 100 100 136 hahaha 136 persen ditunggu proses terus di ini ini ke layarnya paling atas ya di bawah palet di atas sketsa nah itu urutannya buat yang baru ya buat yang baru baru memulai ingat itu urutannya di pos aja dulu di pos terus kalian lihat dan diubah ke linear burn nah baru lanjut deh gambarnya nih untuk mewarnai abang menggunakan si sketsa up sketsa watercolor yang H1 H1 kalian bisa download QR code-nya linknya juga ada di deskripsi description box bisa kalian lihat ya sekalian download gratis tis 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 mungkin ada beberapa dari penonton nih buat dari dari kalian yang udah download ya terima kasih loh udah download dan 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 banyak loh dari teman-teman nih yang bilang bang puas keren banget nyaman banget brushnya untuk digunain gitu terima kasih karena ini memang eh spesial abang dedikasikan untuk kalian kalian-kalian kalian semua yang memang mau menggambar mau menggambar mudah gitu nah ini H2 biar dapat pinggirannya gitu terus abang tutup dengan H1 untuk tanya efek-efek penuh warna tapi tipis gimana gitulah efeknya nah ini mulai abang pakai ini pakai H1 H1 yang watercolor H1 masuk ke warna-warna yang untuk shadingnya ya warna-warna gelapnya supaya lebih bervolume bervolume si objeknya ini main main warna aja sih disini sama tuh udah mulai bayangan abang kapan masuk putihnya gimana caranya nanti nanti ada ada caranya nanti abang eh simpel banget pokoknya ini kerjaan simpel banget total pengerjaan kayaknya tadi satu jam empat puluh berapa menit gitu nah ini mulai pilih abang lupa milih warna gulanya gula merahnya itu warnanya kalau kalian bingung mau atau mau persis mirip warnanya kalian bisa apa ya lambatin videonya kalau kalau bingung juga di-pause aja terus kalau sekalian masukin kodenya itu kan ada kodenya disediakan nah ini keren banget parah ini pakai eh abang di sini menggunakan am watercolor yang H1 sketsa watercolor H1 yang water sama yang eh yang watercolor yang biasa yang gak ada age-nya jadi cuman tiga tools itu aja yang abang gunain Oke ini udah masuk ke buat bulannya ya ini bagian bawahnya ini asik banget sih gini ini watercolournya ini yang abang gambar ini ini kayak apa ya semi realistik gitu lah hasilnya enggak enggak watercolor yang gimana-gimana gitu itu lebih-lebih kayak asli jadinya bentuknya realis semi realis lah gitu itu ya ini abang udah mau masuk ke buat kelapanya topping kelapanya itu ini abang ambil warna putih tuh bisa kalian lihat layer-layernya ini abang tetap kerja di satu layer ya untuk pewarnaan kalau kalian mau coba di luar dua layer Monggo silahkan berkreasi silahkan bebaskan ekspresi kamu jangan malu-malu karena ini dari kumpul kalau salah juga ya enggak masalah diulangi lagi tapi juga belajar kan latihan gitu kalau kalian punya objek yang lain ya silahkan di download atau menurut kalian aku pengen coba yang lain Bang ya enggak papa-ngapapa ini ini sebagai contoh aja sebagai dasar supaya kalian bisa mengembangkan imajinasi mengembangkan imajinasi ya bener mengembangkan nih satu-satu ini untuk melukis itu ya melukis sendiri kalian itu harus sabar jangan terburu-buru terus jangan jangan ini deh pengen cepat selesai gitu intinya harus sabar harus detail terus kayak apa ya ya sabarlah intinya kalau mau menghasilkan sebuah lukisan yang bagus itu yaitu jadi eh orang-orang yang memiliki hati sabar itu pelukis sebenarnya sabar banget sabar detail Wow luar biasa kasih kalau paru lukis nih ini lagi buat topingnya ini ngasal banget itu asal yang penting putih aja dia kalau dilihat dari ke objek nyatanya ya ke objeknya itu itu nggak mirip nggak mirip cuman imajinasi aja pokoknya di daerah sini yang sekitar sini itu ada topinya dibuat kelapanya gitu-gitu itu ya ini ini abang pakai water color yang each satu itu abang kecilkan sekitar berapa tuh 4, berapa tuh 9,9 keempat sebang harapunnya wajah 9,9 bisa kalau kalian mau lebih besar yang silahkan warnanya putih oke oke abang ngapain nih bang masih 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 buat topingnya ini seru sih ngerjain ini tadi eh sambil main sama wanakan juga pokoknya banyak-banyak istirahatnya tapi happy gitu ngerjainnya nah itu yang paling penting kalau kalian menggambar itu harus happy jadi kalau kalian merengut kalau kalian bad mood bad day gitu lah ya ya gambar apapun yang kalian hasilkan bakal jelek percaya deh sama abang karena abang itu udah melalui hal-hal itu bad day bad mood apapun itu ya hasilnya jelek kalau kayak pesanan lagi tuh yang paling parah tuh ngerjain pesanan eh moodnya lagi berantakan tetapi pesanan harus dikerjain nih gila parah ngamuk customernya ngamuk Bang kok kayak gini sih hasilnya gitu terakhir setres sendiri ya setres sendiri jadi yang paling penting adalah kalian harus ngelatih mood kalian Bang gimana cara ngelatih mood itu jam terbang jam terbang dan itu kebiasaan sih sebenarnya kalau abang sih ngelatih mood itu biasa denger musik musik-musik kesukaan abang terus minum kopi minum kopi parah gila itu naikin mood banget sih kalau minum kopi mungkin ada dari kalian gimana caranya naikin mood mungkin bisa share bisa kalian comment di bawah mungkin ada teman-teman yang eh nggak pengen sendiri nih gitu nggak pengen sendiri nih aku pengen berbagi sama nggak ya kita sama gaya kalau bangkitin moodnya mungkin ada yang denger ini kali tilawa atau apa gitu kan maybe kita nggak tahu denger-denger lantunan Alquran atau baca-baca ayat-ayat apa gitu kita nggak tahu mungkin aja ada dia denger itu naik moodnya terus bisa berkarya lagi atau ada yang harus makan ini harus ada minum ini gitu ya kita nggak tahu ya ini ini abang cepetin karena it lama ya tadi lama itu tadi lama banget sebenarnya ngebuat ini yang paling lama adalah ngebuat toppingnya jujur karena ini detail banget di dibilang detail banget juga enggak detail-detail banget sih karena cuman kecil-kecil gitu aja ini abang kombinasi ini sama yang watercolor yang skaza watercolor itu aja Nah itu untuk untuk nebelin warna putihnya nanti-nanti abang tunjukin abang kasih tahu di bagian mana ini jatuhnya ini sebenarnya kayak bulu sih tapi enggak 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 kayak bulu ini baguslah 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 bagus nggak sih baguslah ya nah ini eh ini bagian gelapnya abang menggunakan si itu tuh 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 skaza watercolor nah itu dia ini abang ambil ke warna yang gelap terus abang itu kalian perhatiin intensitas warnanya itu berada di sekitar 15 15 ya mampas terus kalian eh naik naikin satu nah ini harus pelan-pelan harus satu 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 gitu supaya warnanya bagus enggak yang kenapa bang intensitasnya harus rendah ya karena kalau kalian langsung pakai yang tinggi warnanya tuh nggak bagus jadi kayak aneh aja gitu kalau nggak percaya kalian coba aja sendiri tapi nyobanya di layer-layer lainnya jangan jangan di layer yang udah kalian gambar jangan terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.